bye bye, New York, Amerika apa kabar semuanya, jumpa lagi di video vlog M Hidayat barusan jalan kaki keluar dari Amerika kalau keluar sih keluar, tinggal keluar-keluar aja kalau masuk baru dipiksa dan sekarang ini aku lagi jalan menuju Kanada ini jembatan pelangi namanya Rainbow Bridge dan ini khusus untuk mobil dan ini khusus untuk perjalan kaki jadi ini jembatan yaudah kalau mau pulang pergi boleh, mau jalan kaki mau parkir mobil di sana terus mau jalan ke Niagara Falls ke sana juga nggak masalah ataupun sebaliknya kayak gitu bendera Kanada, bendera Amerika ini persis di tengah-tengah jadi dibagi dua ini airnya, air sini air Kanada, air sini air Amerika ini satu bulan lagi, tiga minggu lagi lah bakal dipenuhin salju semuanya dan pastinya bakal lebih dingin kalau kalian yang suka dingin sih nggak masalah ya sebenarnya salju itu enak buat liburan tapi kalau buat aktivitas, buat kerja, buat sekolah itu tuh bener-bener susah bahkan ketika turun salju terlalu tebal, itu sekolah-sekolah itu diliburin semuanya pasti diliburin tapi kalau buat liburan, main snow, snowboard gitu enak seru sih dan di LA pun nggak ada salju kalau mau pengen main salju gitu sekitar dua jaman dari LA baru bisa di pegudungan tuh kalau mau main snowboard biasanya anak-anak LA gitu nih, ntar lagi pengecekan aku nggak ada visa Kanada ini pakenya paspor Indonesia sama permanent resident Amerika jadi kalau cuma beberapa hari aja di bawah 180 hari itu setahu aku bisa masuk, keluar masuk gitu Kanada sama Meksiko jadi dua negara perbatasan Amerika itu tuh hotelku di sana tuh, masih jauh bakal jalan ke sana area sana lah, hiburan baru kita balik sampai malam stop ke Kanada oke, aku stop dulu kamera karena pasti nggak boleh kamera, baru nanti kalau udah keluar kita lanjut lagi nih, bayar 1 dolar doang tolnya ya oke, barusan keluar seperti biasa ditanyain mau ngapain, berapa lama, kayak gitu itu pertanyaan biasa cuma sekitar 3 menit tadi yaudah, langsung aja selama kita legal punya visa Amerika itu pasti aman seperti itulah mau kemanapun gitu nih semua yang parkir disini harus ke USA nah, jadi ini tempat parkir kalau mau jalan ke New York terus nanti mau balik lagi nggak masalah atau mau kemana lah nggak masalah jadi disediain tempat parkir nah, kita jalan-jalan area sini wow, ada hard rock ada cafe hard rock kita coba nyebrang gede banget nih gitarnya ini kalau aku lihat-lihat tuh rata-rata sepi ya atau gara-gara winter atau emang lokasinya sedikit yang datang ke sini peminatnya sedikit yang datang ke sini beda banget sama Hollywood ataupun Times Square gitu loh walaupun musim apapun pasti bakal rame tuh, lihat mal aja sepi kayak gitu saking sepinya nggak dinyalain biar menghemat biaya waaah tuh parkirannya sepi banyak juga taksi-taksi kuning inget sama Times Square besok kita ke Times Square oh, dua hari lagi dua hari lagi ini Starbucks sepi souvenir-souvenir ini di dalam gantungan kaca kaos-kaos dan banyak lah coba kita lihat aja masuk kayak ginilah buat ole-oleh ini bentar lagi Natal hangat banget di dalam minuman-minuman enak nih jadi hangat tapi buat cewek ruang tuh kita nanti malam aja kesananya ya kalau kalian yang belum nonton videonya nonton video sebelumnya kita udah explore sekarang kita jalan ke depan nih banyak sekali hiburan-hiburan waaau makanan-makanan ice cream masih ada yang jual nih muset dah dingin-dingin minuman ice cream game center tapi sepi loh ini hitungannya sepi loh gak tau kenapa apa gara-gara winter karena ini aku juga pertama kalinya datang kesini belum bisa bandingin bisa nonton film juga oh 4 dimensi ekstrim coba-coba 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 slowly extreme oh movie little adventure i'll take the ride just one seneng-seneng dulu ya 1876 pokoknya dibuat seneng-seneng sih selama liburan tuh kalian pun kalau liburan dimanapun harus dibikin happy oke harga tiket 15 dolar teksnya mahal juga ya disini ya seberapa ekstrimnya kita lihat copy thank you ini cuma aku doang spesial sendirian doang ride 4 dimensi cuma sendirian masih jalan ya sepi sepi banget malahan gak ada orang sama sekali oke nonton dulu oke tadi nonton yang ini pertama yang kedua lebih seru petualangan semut akhirnya bisa terbang cita-citanya aduh gak tau ini untungnya dari mana karena yang nonton cuma aku doang loh satu doang aduh oke kita lanjut eksplornya aduh udah di luar tuh sekarang tuh ada dua orang tadi aku bener-bener sendirian kursinya gerak semua rugi gak tuh pasti ruginya kita lanjut kesana sepi banget loh ini loh ini udah kayak Las Vegas lah permainan ada lengkap kasino banyak apalagi nih rumah hantu apa lagi nih rumah hantu medium family ini kalau mau naik berapa nih hi can i get one ticket sky wheel 69 15 dolar plus teks sekarang kita naik biang lalah nanti kayaknya makan disini aja deh banyak tuh makanan-makanan disitu atau gimana sini pizza ada juga oke kita lihat nih agar dari atas oke nunggu dulu hantri dulu padahal banyak yang kosong loh kenapa gak langsung masuk-masuk masuk tuh loh tuh kosong semua loh kosong semua aku gak berhenti ya oke oke gak ada yang mau masuk sendirian it's okay gak masalah enjoy the ride thank you tapi aku lihat suasananya tuh kayak sepi gitu loh gak terlalu ramai gitu padahal ini kan dunia hiburan niagara padahal deket dunia hiburan sini lumayan deket penginapan banyak orang-orang kenal pada kemana ini apa pada gak suka musim dingin ini aduh apa mereka nunggu salju atau mereka harus nunggu summer karena buat naik apa namanya kapalnya tapi gak tau lah wow wow nih niagara dari atas tuh sebelah sana milik amerika ini yuk dikasih waktu dulu tas apa kabar oh gak ada temen moh bro disini diem di baik itu apa itu keren nih permainan kah oh ada burger king juga ini tuh disana ada burger king apalagi nih museum mobil tadi kita udah sana itu depan kasino ini aku yang paling atas nih wow wow betul amat kan ini bangunannya keren sih miring wah ada orangnya keren 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 oke teman-teman jadi balik lagi ke Niagara Falls nya suaca mulai dingin semakin malam ini aku pakai kayak ginian biar nutupin telinga biar nggak terlalu dingin ini sekarang jadi warna merah tadi warna biru ini kalau hari-hari besar kayak ada 4th of July independennya Amerika disana tuh apa kembang api banyak sekali disana juga warna merah sekarang ganti warna biru merah hijau ternyata dari sini nih yang disana dari bangunan sebelah sana oke teman-teman ini cuaca udah mau hujan dan berangin bakal makan dulu di warung sate Indonesia di kota Toronto, Canada di tempatnya sate wow wakang santi wow wakang santi just for one just for one just for one Oh, kamu mau duduk di counter? Ya. Oke. Ini adalah menu kita. Jika kamu mau, kamu juga bisa scan ini untuk gambar. Semuanya sudah ada, except 2 item ini. The beef ribs and the flour cake. Cendol ada. Oh, orang Indo. Ya, kita cendol ada. Nanti bilang aja kalau misalnya udah fokus. Saya bawa air dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, ini aku udah dapet menu-nya. Kamu buat untuk takeout? Kamu buat takeout? Tidak, untuk sini. Kenapa duduk di sini? Duduknya di sana. Oh, di sana aja ya? Dingin di sini mah. Kok nggak kena kok? Nggak kena angin. Jangan. Gimana kalau di sini? Kamu di tengah sana? Oh, yaudah, sana aja. Dari mana? Saya tinggalnya di California. Cuma baru jalan-jalan area sini. Oh, di jalan-jalan. Baru hari kedua ini. Ya. Cobain. Hari ini, aku yang nggak ada ini buah nggak ada. Ya. Apa itu? Wetalam sama kontrolnya nggak ada. Oke deh. Oke, yang lainnya ada. Escendol ada ya? Ada. Escendol ada. Pisang goreng ada. Dardar gulung ada. California ini mana? Di LA. Di LA. Di LA memang banyak makanan Indonesia? Ya. Udah kangen makanan Indonesia? Udah lah. Hari kedua dong. Oke, kita makan dulu deh. Ini banyak. Wow. Weekend menu. Nasi kuning. Nasi kuning. Sate. Ayam penyet. Ada guli. Balado. Nasi goreng. Banyak ini. Wow. Minumnya? Oh. Makasih ya. Halo. Udah siap pesan? Ayam penyet. Oh iya. Oh ayam penyetnya ini nggak ada nasinya. Kalau mau yang ada nasi sama salad, kita ada yang ini. Lunch menu. Ini ada ya nasi salad sama lauknya gitu. Jadi udah satu paket. Boleh itu. Ya. Dan ya cukup kursinya. Kalau yang shareable tadi itu. Oh. Ya itu kan shareable. Itu buat kayaan. Sate. Ya gitu buat bagi-bagi. Dan lebih banyak ayamnya. Siap. Kalau ini kan cukup buat satu orang gitu. Satu orang cukup. Itu aja. Ini sama ais cendol mas boleh. Oh iya. Siap. Sama dadar gulung deh. Boleh nggak? Oh iya. Mau dibawa langsung dadar gulungnya atau nanti aja? Nanti aja sih mas. Oke siap. Dapet dua ya ini ya? Iya dapet dua. Ayamnya yang penyet juga dapet dua. Begitu? Iya. Siap. Jadi dapet dua ayam, nasi sama salad gitu. Oke. Oke temen-temen. Jadi sudah dapet ayam penyetnya. Ini aku udah... Kapan terakhir makan ayam penyet ini? Udah lama banget. Kalau ayam kremes udah sebulanan lah. Ini ayam penyet udah lama banget. Kayak gini dapet dua. Satu dadar, satu paha. Dapet salad. Sama nasi uduk dan es cendolnya. Ini suasananya kayak gini. Sorry. Ini orang Indonesia cuma aku doang. Aku doang nih kayaknya. Hehehe. 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 Karena populasi orang Indonesia di... Turun tuh gak terlalu banyak ya. Beda jauh sama di... ...Pillay County lah. Hehehe. 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 Ini harganya Rp. 975. Dapet dua. Ayam, salap, sama nasi. Lalu es cendol. Tadi harganya... Lupa aku. Nanti aku liatin. Aku kasih harganya. Sama tadi aku pesen. Ehm... Buat penuntuk nanti. Bentar cobain. Es cendolnya. Biasanya aku keliatan coklat. Tapi ini gak keliatan coklat. Tapi manis ternyata. Cendolnya kurang. Dikit banget. Tapi manis. Ini sambal semua lho segini. Hehehe. Hehehe. Wah parah ini. Ini kayak malah lebih ke ayam geprek gak sih? Selamat makan semuanya. Aku pikir bakal pedas. Nih. Tapi enak. Gimana? Enak. Ini pake sambalnya. Sambal apa ya? Sambal baladuk. Aduh. Enak. 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 Bener-bener asli baladuk. Hmm. Ada... Ada ininya juga sih. Amalnya? Jeruknya ya? Iya. Dikasih jeruknya. Segerut jadinya. Kupang masak ya? Lidahnya begini banget. Ya sering makan. Makanya tau lah. Enak. Hehehe. Ibu awanernya? Iya. Hmm. Posing ya? Iya. Hahaha. 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 Sama ownernya tadi. Hahaha. Hahaha. Ini sambalnya hitungannya banyak banget deh dapetnya. Dapet paha, dapet dada. Dapet paha, dapet dada. Dapet paha, dapet dada. Ini kayak ayamnya udah direbus dulu gitu. Kelupas langsung dari tulang-tulangnya dagingnya ini. Oke teman-teman. Jadi tadi setelah selesai makan. Sekarang makanan penutup dadar gulung. Segini 5 dolar nih. Dapet 2. Lama banget. Ini tuh isinya tuh. Ya kelapa tuh loh. Normal kayak dadar gulung biasanya. Kita cobain nih. Kita makan. Ini humet bikin sendiri. Gurihnya dapet. Lalu manisnya juga dapet. Sisi kelapanya juga banyak. Selamat makan semuanya. Lama banget gak makan dadar gulung. Sama es cendol. Ini di tempat kalian ada gak nih? Di kota kalian. Anak jamaah sekarang. Gak doyan nih pasti. Kapan makan gak tahu. Dadar gulung aja. Mantap. Setelah makan kita bakal. Keluar kita jalan-jalan. Area damton pusat kota. Di Toronto. Oke malem-malem kayak gimana. Tapi ini dingin nih. Di luar. Gerimis tadi. Kalau aku lihat dari perkiraan cuaca ya. Kita lihat dulu aja. di sini. Saya berencanya. Di sini. Di sini. Rangkanya. Di sini. Di sini. Di sini. Untung-untungan dapetnya Makanan minuman aku cari air putih sih Ganti Lebih seger Muffin Sudah Do you want a bag? It's $9.35 yang utama banyak yang tutup dan aku bakal balik lagi ke penginapan sih ini bingung mau kemana lagi ya cuma area sini tuh banyak ya Keniagara kalau nggak pada kasino ke hotel-hotel kayak gitu sih tapi ya udahlah gitu aja kita ketemu di video selanjutnya tuh Hai pengen apanku udah ada di depan hai 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 Terima kasih.